Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan menyampaikan materi mengenai titrasi reduksi oksidasi Materi ini merupakan materi terakhir di semester ini Khusus bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah analisis parmasi Di semester 3 ya Ada pun analisis parmasi dasar di semester 1 Nah, analisis parmasi dasar di pertemuan terakhir adalah Titrasi reduksi oksidasi Tapi sebelum saya menjelaskan titrasi jenisnya Misalkan contoh titrasi reduksi oksidasi Saya akan menjelaskan kelebih dahulu Mengenai titrasi atau mengenai reaksi oksidasi Atau reaksi reduksi Atau disingkat redox Mungkin teman-teman sekalian sudah mengetahui Apa sih yang dimaksud dengan titrasi atau reaksi reduksi Sehingga saya menyampaikan materi kali ini tidak terlalu berat Karena di SMA juga sudah sebenarnya mengenai Apa itu reaksi reduksi Apa itu reaksi oksidasi Nah, titrasi reduksi itu diberi nama dari reaksi yang terjadi Antara petiter yang ada di buret dengan analit yang ada di Alan Mayer Nah, titrasi reduksi itu jenisnya banyak Ada yang dinamakan titrasi permanganometri Ada yang dinamakan titrasi iodometri Titrasi iodimetri Titrasi iodatometri Bromatometri Dan yang lainnya Karena lebih dari satu Teman-teman harus paham Prinsip dasarnya Jadi prinsip dasarnya ya dimana Analit itu bereaksi dengan pentiter Atau larutan baku Dan mengalami reaksi reduksi oksidasi Nah Terlintas pertanyaan mungkin di benak teman-teman sekalian Kenapa sih titrasi itu banyak? Kenapa nggak satu aja gitu Supaya gampang kalau ujian Nggak tertukar titrasi ini dengan titrasi ini Alasannya karena masing-masing punya keterbatasannya Punya kelemahannya Apa kelemahan dari titrasi redox Yang akan kita bahas kali ini Kelemahannya ialah Dimana titrasi redox Itu hanya bisa menentukan Senyawa atau analit Yang memiliki sifat mudah teroksidasi Ya ataupun mudah terreduksi Jadi Kalau misalkan senyawa yang tidak memiliki sifat itu Maka tidak bisa ditentukan kadarnya dengan titrasi Reduksi oksidasi atau titrasi redox Kita awali dari Apa itu reduksi dan apa itu oksidasi Nah Dimana di pengertian terlebih dahulu Dimana reaksi kimia Terjadi pengikatan dan pelepasan oksigen Itu pengertian lama dari reaksi redox Jadi reaksi redox itu terjadinya pengikatan dan pelepasan oksigen Itu pengertian lama Jadi pengertian ini masih sempit Sehingga lebih luas lagi dimana Suatu reaksi dikatakan reaksi redox Jika reaksi kimia ini terjadi perubahan bilangan oksidasi Dan terjadi transfer elektron Nah transfer itu berarti perpindahan elektron Setelah terima elektron Maka itu definisi dari reaksi reduksi oksidasi Nah Di dalam tadi Definisi tadi Ada yang dinamakan bilangan oksidasi Atau disingkatnya itu bilox Apa sih yang dimaksud dengan bilangan oksidasi? Nah bilangan oksidasi adalah muatan suatu atom Atau unsur dalam suatu molekul Atau senyawa yang ditentukan karena perbedaan ke elektronegativitasannya Nah apa sih ke elektronegatifan itu? Ke elektronegatifan itu ialah suatu kemampuan Dalam menarik elektron Jadi kuatidanya suatu molekul Suatu unsur atau atom Atau senyawa dalam menarik elektron Itu dinamakan elektronegativan Nah Penentuan bilangan oksidasi Saya lanjutkan kembali Penentuan bilangan oksidasi itu bisa dilihat dengan beberapa cara Yang pertama Bilangan oksidasi setiap atom Atom itu ada di periodik unsur Nama lain atom itu adalah unsur Nah bilangan oksidasi setiap atom Dalam unsur bebas Bebas itu berarti Tidak memiliki muatan Dan tidak berikatan dalam bentuk senyawa Jadi bebas contoh seperti CL BR Itu dalam keadaan bebas Maka Memiliki bilangan oksidasi sama dengan 0 Catat ya Jika Bilangan oksidasi setiap atom dalam unsur bebas Adalah 0 Kemudian Bilangan oksidasi Ion suatu atom Sama dengan muatannya Jadi bilog suatu atom Yang bermuatan Atau ion Itu sama bilognya dengan muatannya Contoh misalkan disini Na Plus Berarti bilangan oksidasinya Plus Satu Itu kan sama Disini kan satu Nah kemudian ada Fe 3 Plus Berarti Bilangan oksidasi dari Fe adalah Plus 3 Contoh lagi Cu 2 plus Berarti bilangan oksidasi dari Cu Yalah Plus 2 Gitu Kemudian yang ketiga Pada suatu senyawa Atau ion Umumnya Bilogs atom itu Kalau unsur atau ion Bilogsnya Jika pada golongan 1A Adalah Plus 1 Dan golongan 7A Adalah Minus 1 Bilangan oksidasi Nah bilangan oksidasi pada H H itu kan di Golongan 1A Nih H itu golongan 1A Nah Tadi kalau 1A Berarti bilognya adalah Plus 1 Kecuali disini Untuk H H itu Bilognya plus 1 Kecuali Pada senyawa hidrida Nah hidrida itu seperti NaH LiH CAH H itu hidrida Maka bilognya Minus 1 Kecuali selain dari yang disebutkan tadi Maka bilogs dari H itu adalah Plus 1 Saya lanjutkan Bilangan oksidasi Dalam senyawa Adalah Oksigen Bilangan oksidasi Oksigen dalam senyawa Adalah Negatif 2 Contohnya misalkan dari NO2 Nah si O itu Bilogsnya Pasti negatif 2 O nya saja Kecuali Pada bilangan Peroksida Kalau H2 O2 Bilangan oksidasi Si O ini Adalah Negatif 1 Kalau dalam peroksida Tapi kalau tidak dalam peroksida Berarti negatif 2 Kemudian Pada Senyawa Superoksida Superoksida itu contohnya Yaitu seperti KO2 RBO2 Maka bilogsnya Sama dengan Negatif Setengah Sementara Untuk senyawa OF2 Bilogsnya adalah Plus 2 Pengecualiannya Kecuali yang disebutkan Dari Kalau tidak disebutkan Di sini Berarti Bilogs untuk Oksigen Atau O Itu Sama dengan Negatif 2 Nah kemudian Yang terakhir Di sini Jumlah Total bilogs atom Dalam suatu senyawa Adalah 0 Nah jumlah Bilogs Satu Senyawa Itu Sama dengan 0 Dan jumlah Total bilogs Senyawa Bermuatan Besarnya Sama dengan Muatannya Contoh di sini CO Senyawa Senyawa itu Berarti Lebih dari Satu atom Kalau satu atom Seperti CL Itu satu atom Tapi kalau misalkan Suatu senyawa Bilogsnya Untuk senyawa Tanpa muatan Berarti Bilogsnya 0 Tapi kalau misalkan Senyawanya Bermuatan Contoh seperti CO 32 Min Berarti Bilogsnya Negatif 2 Kalau misalkan I Min Nah kalau misalkan Atom Misalkan Jangan bukan I Min Seperti SO 4 Min Di sini SO SO 4 Min Min Minnya Satu Di situ Misalkan H2 SO4 Berarti 2 SO4 Min Berarti Bilogsnya Sama dengan Negatif Satu Karena Cuman Min Jadi Dimana Jumlah Muatan Itu Menentukan Total Bilogsnya Oke Kita Lanjutkan Nah Disini Ada latihan Soal Tentukan Bilangan Oksidasi Atau Bilogs Dari unsur Unsur Berikut Berapakah Bilogs Dalam HSO4 Min Berapa Bilogs MN Dari Senyawa KMN O4 Berarti Dari MN Berapa Bilogs CR Ini Dari CR2 O7 Atau Bikromat Penyelesaiannya Ini Berapa Bilogs Dalam Senyawa HSO4 Min Tadi Kalau misalkan HSO4 Min Maka jumlah Bilogs Nya Sama Dengan Negatif 1 Disini Hanya 1 Min Nah Bilogs Oksida Bilangan Oksidasi Dari HSO4 Min Sama Dengan Negatif 1 Kita Hitung Satu-satu Disini Dari HSO4 Berarti Ada 1H Bilangan Hitung Berapa Bilangan Oksidasi H Bilangan Oksidasi S SO4 Min Disini O-nya Ada 4 Berarti Bilangan Oksidasi Oksigen Dikali 4 Nah Maka Tadi Bilangan Oksidasi H Selain Yang disebutkan Ada Peroksida Superperoksida Hidrida Maka H itu Maaf Peroksida H itu Hidrida Misalkannya Itu Berarti Bilogs-nya Sama dengan Positif 1 Positif 1 Kemudian Yang dicari Berapa Bilogs X Berarti S ini Yang dicari Nah Kalau O tadi Kalau O itu Selain Yang disebutkan Tadi Maka Bilangan Oksidasi Nya Adalah Negatif 2 Atau Min 2 Karena O-nya Itu Ada 4 H SO4 Maka 2 Dikali 4 Sama Dengan 8 8 Berarti 1 Plus 1 Ditambah Bilangan Oksidasi S Ditambah Negatif 8 Berarti Negatif 8 Ditambah Plus 1 Sama Dengan Negatif 7 Berarti Berapa Bilangan Oksidasi Untuk S Berarti 7 Pindah Ruas 7 Pindah Ruas Disini Kesini Yang Asalnya Negatif Menjadi Positif Berarti Negatif 1 Ditambah Positif 7 Itu Sama Dengan Positif 6 Berarti Bilangan Oksidasi Untuk S Dalam HSO4 Adalah Positif 6 Sekarang Berapa Bilangan Oksidasi MN Dalam Senyawa KMNO4 Nah Tadi Bilangan Oksidasi KMNO4 Yang Tanpa Muatan Maka Bilox Sama Dengan Nol Kalau Tadi Ada Muatan HSO4 Min Kalau Sekarang KMNO4 Itu Ada Muatan Berarti Bilangan Oksidasi Untuk Keseluruhan Adalah Nol Yang Dicari Berapa Bilox MN Nah Ini Yang Dicari Maka Kita Tentukan Tentukan Saja Bilangan Oksidasi Untuk K K Itu Pada Golongan Berapa Sih Gitu Tadi Oh K Itu Golongan 1A 1A Itu Berarti Bilangan Oksidasinya Plus 1 Berarti K Itu Adalah 1 Ditambah Bilangan Oksidasi MN Itu yang Dicari Ditambah Bilangan Oksidasi Oksigen O Ada 4 KMNO4 Berarti Sama Kayak Tadi Negatif 2 Dikali 4 Berarti Negatif 8 Nah Berarti Disini Negatif 8 Ditambah Positif 1 Berarti Sisanya Adalah Negatif 7 Nah Negatif 7 Pindah Ruas Kesini Yang Asalnya Negatif Menjadi Positif Berarti Bilangan Oksidasi Untuk MN Adalah 0 Dikurangi 0 Ditambah 7 0 Tambah 7 Berarti 7 Nah Itu Bilangan Oksidasi Untuk MN Nah Yang terakhir Adalah Berapa Bilangan Oksidasi Untuk CR Dalam CR2O7 2 Min Nah Tadi Bilangan Oksidasi Itu Jika Dalam Untuk Ion Maka Jumlah Ion Menunjukkan Bilox Kalau Misalkan 2 Min Berarti Bilox Untuk CR2O7 Adalah Negatif 2 Nah Kemudian Disini Kita Hitung Disini Ada CR Berarti 2 Dikali Bilangan Oksidasi CR Kenapa 2 Dikali Bilangan Oksidasi CR Karena Disini Ada CR2 Disitu CR2 Berarti 2 Dikali Bilangan Oksidasi CR Ditambah O 7 O Nya Ada 7 Berarti Negatif 2 Dikali 7 Nah Negatif 2 Dikali 7 Berarti Negatif 14 Negatif 14 Ditambah Positif 2 Berarti Negatif 12 Negatif 12 Pindah Ruas Menjadi Oh maaf Maaf Negatif 14 Negatif 14 Pindah Ruas Ke sini Negatif Jadi Positif 14 Positif 14 Ditambah Negatif 2 Berarti Positif 12 Nah Karena Disini Ada 2 Disini Nah Disini Ada 2 Maka Dibagi 2 Untuk CR Aja Kan Disini CR 2 Bagi 2 Maka 12 Bagi 2 Sama Dengan 6 Maka Bilangan Oksidasi Untuk CR Aja Disitu CR Bukan CR 2 Adalah Biloknya Adalah 6 Maaf Baik Kita Lanjutkan Nah Dalam Redox Tadi kan Saya menjelaskan Reaksi Redox Nah Reaksi Redox Itu Ada Dua Cara Yang Pertama Ada Setengah Reaksi Yang Kedua Bukan Setengah Reaksi Nah Kalau Misalkan Yang Setengah Reaksi Kita Pilah Dulu Mana Yang Mengalami Reaksi Redox Dan Mana Yang Mengalami Reaksi Oksidasi Saya Akan Berikan Contohnya Untuk Reaksi Setengah Reaksi Atau Reaksi Paro Nah Reaksi Redox Dapat Dikatakan Sebagai Reaksi Gabungan Antara Dua Reaksi Setengah Reaksi 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 Redox Reaksi Oksidasi Seperti Apa Reaksi Redox Reaksi Oksidasi Reaksi Oksidasi Dapat Mempunyai Tiga Pengertian Yang Pertama Reaksi Suatu Senyawa Dikatakan Mengalami Reaksi Oksidasi Jika Mengalami Kenaikan Bilox Contoh Disini K Itu kan Bilox Nol Unsur Nol Menjadi K Plus Bilox Nah Naik Bilox Kalau Naik Bilox Berarti Mengalami Reaksi Oksidasi Jadi Kenaikan Bilox Reaksi Oksidasi Reaksi Pengikatan Oksigen Yang kedua Contoh C Mengikat O2 Menghasilkan CO2 Berarti Mengalami Reaksi Oksidasi Atau Reaksi Pelepasan Hidrogen D Protonasi Atau Dehidrogenasi Contohnya Seperti Metana Ini Teroksidasi Menjadi C Dan 2H2 Nah Itu Contoh Dari Tertifat Pengertian Dari Titrasi Oksidasi Nah Ada yang Kenaikan Bilox Pengikatan Oksigen Dan Pelepasan Hidrogen Kalau Reaksi Oksida Reduksi Seperti Apa Berarti Kebalikannya Kalau Mengalami Penurunan Bilox Disini K Plus Yang Bilox Positif 1 Menjadi K K Itu 0 Bilox Turun Kalau Bilox Turun Berarti Mengalami Reaksi Reduksi Nah Kemudian Kalau tadi Penengkapan Oksigen Kalau Direduksi Berarti Pelepasan Pelepasan Oksigen Dari CO2 Menjadi O2 Nah Kemudian Reaksi Yang terakhir Adalah Reaksi Pengikatan Kalau Tadi Reaksi Pelepasan Hidrogen Kalau Ini Pengikatan Dari C Ditambah 2 2 H2 Menjadi CH4 Ata Metana Jadi Pelepasan Penangkapan Hidrogen Jadi Kebalikan Dari Reaksi Oksidasi Adalah Reaksi Reduksi Nah Penyetaraan Reaksi Reduksi Oksidasi Ini Ada Dua Metode Yang Lebih Exak Untuk Menyetarakan Suatu Reaksi Redox Yaitu Yang Pertama Menggunakan Reaksi Setengah Reaksi Atau Reaksi Paro Yang Kedua Menggunakan Metode Bilox Bilangan Oksidasi Itu Untuk Menyetarakan Reaksi Redox Mungkin Nanti Di Ujian Anda Harus Melakukan Penyetaraan Reaksi Reduksi Oksidasi Nah Ada Pedemannya Nah Berikut Jika Reaksi Redox Terjadi Pada Suasana Asam Maka Pihak Yang Kurang O Itu Ditambahkan H2O Kalau Misalkan Kurang O Satu Berarti Tambahkan H2O Kalau Misalkan Sebelah sini Sebelah Kirinya Misalkan Kekurangan 2 Oksigen Maka Ditambahkan 2 H2O Kalau Kekurangan 4 Oksigen Maka Ditambahkan 4 H2O Gitu Maksudnya Kemudian Pihak Yang Lain Ditambahkan H plus Supaya Seimbang Kalau Di Sebelah Kiri Ditambahkan H2O Sebelah Kanan Tambahkan H plus Jadi Seimbang H2O Jumlah H Dan Jumlah O Kiri Dan Kanan Sama Begitu Bersebaliknya Kalau Dalam Suasana Basah Reaksi Terjadi Ini Yang Kelebihan O Justru Yang Ditambahkan H2O Kalau Kelebihan O Berarti 2 H2O Sebaliknya Supaya Jumlah H Dan O Kiri Dan Kanan Sama Maka Sebaliknya Kalau Misalkan Kiri Ditambahkan H2O Kanannya Ditambahkan OH Min Nanti Saya kasih Contohnya Metode Setengah Reaksi Ini Ada Contoh Disini Saya bahas Dulu Metode Setengah Reaksi Langkah Pengitaran Reaksi Yang pertama Cara Reaksi Setengah Reaksi Anda Harus Menuliskan Mana Yang Mengalami Reaksi Oksidasi Mana Yang Mengalami Reaksi Reduksi Kemudian Setarakan O Dan H Dengan Cara Menambahkan OH Min Menambahkan H Plus Supaya Jumlah H Dan O Kiri Dan Kanan Sama Disini Ada Contoh Coba Saudara Setarakan Misalkan Disini Dimana SN Bereaksi Dengan Asam Nitrat HNO3 Menghasilkan SNO2 Ditambah NO2 Plus H2O Ini belum Setara Belum Setara Persamaan Reaksinya Bagaimana Cara Menyetarakannya Dengan Menggunakan Metode Paro Atau Reaksi Paro Atau Metode Setengah Reaksi Nah Yang Pertama Ini Yang Pertama Di Reaksi Pilih Mana Yang Mengalami Reaksi Oksidasi Mana Yang Mengalami Reaksi Reduksi Pilih Dulu Anda Cari Dulu Di sini SN Menjadi SNO2 Apakah SN Naik Tidak Biloks Nah Kalau SN Di sini 0 Di sini SNO2 Tidak Mungkin 0 Berarti Naik Biloks Berarti SN Mengalami Reaksi Oksidasi Tulis Oksidasi SN Menjadi SNO2 Ini Nah Kemudian Kalau Misalkan NO3 Di sini HNO3 Itu terionisasi Menjadi NO3 Min NO3 Min Ini Muatannya Negatif Satu Di sini NO2 Muatannya Berapa N-nya Di sini Yang N N yang Di sini N yang Di sebelah Sini Hitung Biloksnya Berapa Dengan N yang Di sebelah Sini Kalau Misalkan Terjadi Penurunan Biloks Maka Itu Mengalami Reaksi Reduksi Nah Maka Dipilah Mana Yang Mengalami Reaksi Reduksi Mana Yang Mengalami Reaksi Oksidasi Nah Setelah Itu Kita Lihat Tadi Yang Sebelah Mana Yang Kekurangan Oksigen Nah Kalau Ini Ini Kekurangan Oksigen Di sebelah Sini Kekurangan Oksigen SN Itu Tidak Ada O Kalau Di sini SN O2 Kurangnya Berapa Kurangnya 2 Kurangnya 2 O Maka Oksigen Kalau Ini Kekurangannya Berapa Kalau Ini Kekurangannya 1 Oksigen Kenapa Kok 1 Karena Di sini Sudah Ada 3 Di sini Ada 2 Di sebelah Sini 3 Di sebelah Sini 2 Berarti Yang Di sebelah Sini Yang Sebelah Kanan Kekurangan 1 Oksigen Maka Tadi Ketentuannya Jika Dalam Suasana Asam Yang Kekurangan Oksigen Ditambahkan H2O Sejumlah Jumlah Sejumlah Oksigen Yang Kurangnya Berapa Nah Tadi Kurangnya Ada 2 Berarti Tambahkan 2H 2O Nah Supaya Jumlah Kiri Dan Kanan O Dan H Sama Maka Di sini Ada H Di sini H Ada 4 2 Dikali 2 Berarti 4 Tambahkan Di sini 4 Plus Nah Kalau Yang Bawah Yang Ini Ini Kekurangan 1 Oksigen Yang Kurangnya Di sebelah Sini Sebelah Kanan Maka Ditambahnya H2O Saja Di sini Nah Supaya H Dan O Kiri Dan Kanan Sama Maka Di sini H nya 2 Maka Ditambahkan 2 H Plus Jadi Kiri Kanan Kiri Dan Kanan Tetap Sama Karena Di sini Setarakan Jumlah O Dan Jumlah H Berikutnya Setarakan Muatan Dengan Menambahkan Elektron Nah Kalau Misalkan Di sebelah Kanan Di sini Ada Muatan Muatannya Adalah 4 H Plus Berarti Ada 4 Di sini Muatannya Di kiri Tidak Ada Muatannya SN Tak Bermuatan 2 H2O Tak Bermuatan Maka Tambahkan 4 Elektron Di sebelah Sini Nah Kalau Yang Bawah Di sini Di sebelah Kiri Dan Kanan Di sini Yang Di sebelah Kiri Ada Muatannya Nih Sebelah Kanan Tidak Ada Muatannya Berapa Jumlah Elektron Yang Harus Tambahkan Kita Lihat Dulu Di sini NO 3 Min Berarti Tambah 2 H Berarti Kurangnya 1 Plus Nah Kalau 1 Plus Tambahnya Cukup 1 Elektron Saja Kalau Yang Atas Yang Ini Saya Hapus Dulu Kalau Yang Atas Yang Oksidasi Reaksinya Itu Sebelah Sebelah Kiri Yang Ini Sebelah Kiri Tidak Ada Muatan Sama Sekali Kalau Ini Ada Muatan Dua Duanya Jadi Saling Menghilangkan Nah Setelah Elektron Ditambahkan Untuk Menyetarakan Muatannya Maka Kita Lihat Jumlah Elektron Nih Sama Jumlah Elektron Kiri Dan Kanan Kalau Misalkan Disini Sebelah Kiri Elektron 4 Disini Yang Di Bawah Elektron Di Sebelah Kanan Elektron 1 Gimana Supaya Setara Berarti 1 4 Dibagi 1 Berapa 4 Berarti Yang Ini Dikalikan 4 Nah Kalau Ini Yang Dikalikan 1 Supaya Supaya Nanti Jumlah Elektron Sebelah Kiri Dan Sebelah Kanan Itu Jumlahnya Sama Nah 4 Dikali 1 Berarti Tulis Ulang 1 Sn Dikali 2 H2O Dikali 4 Elektron Kemudian Menghasilkan SnO2 Ditambah 4 H plus Kalau Yang Bawah Kalikan 4 Berarti Yang Ini Dikalikan 4 Menjadi 4 NO 3 Dikalikan Ditambah Nah Ditambahkan Disini Yang Bawah Tadi 2 H plus 2 H plus Dikali 4 Berarti 8 H plus Menjadi 4 NO2 NO2 Yang Ini Dikalikan 4 4 NO2 Dikali H2O Tadi 1 Berarti 4 H2O Ditambah Elektron Nah Untuk Apa Itu Untuk Bentar Nah Setelah Seperti Ini Setelah Seperti Ini Maka Silahkan Nanti Direaksikan Dihilangkan Elektronnya Hilang Tuh Yang Atas Hilang Dibagi Ini Kiri Bagi Kanan Hilang Sekarang H2O Di kiri Ada 2 Ada 4 Berarti Sisanya Tinggal 2 H2O Disini Kemudian H plusnya Di atas Ada 4 Di kanan Ada 4 Di kiri Ada 8 Berarti Sisanya 4 4 H plus Nah Baru Tulis ulang Tulis Dari atas SN Ditambah Ditambah Disini 4 NO 3 Min Ditambah 4 H plus Menjadi Itu Tulis atas Dulu SN O2 Tulis di bawah Ditambah 4 NO Nah Tulis yang bawah Karena ini kan Sudah habis Nah Ditambah 4 NO 2 Tulis disini Ditambah 2 H2O Itu Reaksi lengkapnya Seperti apa? Nah Reaksi lengkapnya Berarti SN Disini ada 4 H plus Tambah 4 NO 3 Min 4 H plus Tambah 4 NO 3 Min Bergabung Menjadi 4 HNO 3 Menjadi Menghasilkan SN O2 Ditambah 4 NO2 Ditambah 2 H2O Nah Ini reaksi Sempurna Sudah Ada Koefisiennya Nah Itu Dengan Cara Setengah Reaksi Nah Yang kedua Dengan Menggunakan Bilox Kalau Menggunakan Bilox Di sini Dalam Metode Bilangan Oksidasi Ini Didasari Atas Jumlah Elektron Yang Terlibat Oleh Sebab Itu Untuk Menyetarakan Reaksi Ini Jumlah Elektron Yang Berada Di Kiri Maupun Di Kanan Tanda Reaksi Harus Sama Maka Untuk Menyelesaikannya Dilakukan Dengan Cara Menyilangkan Dimana Perubahan Bilangan Oksidasi Pada Reaksi Oksidasi Digunakan Sebagai Koefisien Pada Reaktan Yang Mengalami Reaksi Reduksi Misalkan Di sini Ada SN Teroksidasi Berapa Perubahan Biloksnya Untuk SN Sekarang Ini HNO3 Berubah Menjadi NO2 Berapa Perubahan Biloksnya Nah Nanti Untuk Yang Oksidasi Digunakan Untuk Koefisien Yang Reduksi Dan Yang Reduksi Digunakan Untuk Koefisien Yang Oksidasi Nah Di sini Penyelesaiannya SN Itu Biloksnya 0 Kemudian SN Yang sudah Membentuk SN O2 Itu Biloksnya 4 Perubahan Biloksnya Adalah 4 Berarti NO3 Itu Biloksnya 5 Nah Setelah Menjadi NO Itu Biloksnya 4 Berapa Perbedaan Biloksnya 1 Nah Tadi Yang mengalami Oksidasi Adalah SN Menjadi SN O2 Sehingga Digunakan Koefisiennya Untuk Yang Mengalami Reduksi Nah Ini juga Mengalami Reduksi 4 Kemudian Yang Satu Ini Digunakan Untuk Koefisien Yang Oksidasi Nah Biasanya Angka 1 Itu Dalam Koefisien Tidak Dituliskan Sehingga Disini SN Nah Reaksi lengkapnya Ditambah 4 NO3 Menghasilkan SNO2 Ditambah 4 NO2 Ditambah 2 H2O Gitu Terserah Bagaimana Teman-teman sekalian Menyetarakan Reaksinya Tapi Ingat Kalau Soal Lihat Instruksinya Apakah Menyetarakannya Menggunakan Teknik Bilok Atau Menggunakan Teknik Setengah Reaksi Kalau Misalkan Tidak ada Anjuran Harus Menggunakan Persamaan Menyetarakannya Dengan Cara Apa Maka Boleh Memilih Salah Satu Mau Yang Setengah Reaksi Maupun Menggunakan Bilangan Oksidasi Terserah Mana Yang Paling Mudah Dikerjakan Nah Ini ada Tugas Silahkan Kerjakan Ini Digunakan Untuk Latihan Saja Teman-teman Di rumah Tugasnya Silahkan Nanti Dikumpulkan Sebagai Nilai Tugas Karena Dari Awal Sampai Menjelang UAS Saya Belum Pernah Memberikan Tugas Sama Sekali Nah Ini Akan Saja Jadikan Nilai Tugas Jadi Pada Saat UAS Berlangsung Silahkan Kumpulkan Tugasnya Nah Itu Selesai Untuk Materi Reaksi Redox Ini baru Reaksi Redox Nah Kemudian Ada Titrasi Redox Salah satunya Titrasi Permanganometri Kalau Titrasi Permanganometri Berarti Menggunakan Mentiter Potasium Permanganat Berarti KMNO4 Yang ada Di buret Mentitrasi Sample Biasanya Titrasi Permanganometri Itu Digunakan Untuk Menentukan Kadar Fe 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 Yang mana Fe Ya 2 plus Fe 2 plus Karena Fe 3 plus Itu Tidak Teroksidasi Menjadi Fe Yang lain Karena Fe 2 plus Akan Teroksidasi Menjadi Fe 3 plus Berarti Titrasi Permanganometri Bisa digunakan Untuk Menentukan Kadar Fe 2 plus Nah Yang pertama Untuk Melakukan Titrasi Permanganometri Berarti Saudara Harus Membuat Larutan KMNO4 Dulu Nah KMNO4 Itu Pada Saat Pembuatannya Itu Atau Larutannya Itu Masuk Kedalam Larutan Standar Sekunder Maka Dari Itu Sikap KMNO4 Harus Dibakukan Dulu Dibakukan Dengan Apa Kalau Misalkan Standar Sekunder Dibakukan Oleh Standar Primer Nah Kalau Misalkan KMNO4 Sekunder Maka Dibakukan Yang Primer Adalah Asam Oksalat Disini Menggunakan Asam Oksalat Nah Karena Reaksi Asam Oksalat Dengan KMNO4 Belangsung Lambat Maka Perlu Dipanaskan Jadi Titrasinya Dibantu Dengan Ditingkatkan Suhu Titrasinya Kalau Kalau Di Procedure Titrasi Biasanya Pada Suhu 70 Derajat Celsius Tadi Pilih Dulu Antara H2 C2 O4 Dan KMNO4 Mana yang Mengalami Reaksi Reduksi Mana yang Mengalami Reaksi Oksidasi Yang Yang Mana yang Kita Gunakan Kalau Misalkan KMNO4 Berarti Yang MNO Kalau Dari Asam Oksalat Berarti C2 O4 Nah Disini Kita Lihat Bilangan Oksidasinya MN Yang Disini Itu Dengan MN Yang Disini Berarti Biloksnya 2 plus Karena Muatannya 2 plus Kalau disini Muatannya Negatif 1 Negatif 1 Biloks Untuk Keseluruhan MNO2 Tapi Berapakah Untuk MN Nah Untuk MN Silahkan Ada Hitung Disini Sudah Saya Kasih Bocoran Bahwa MN Itu Memiliki Biloks Adalah 7 Nah 7 Menjadi 2 Itu Turun Biloksnya Berarti Mengalami Reaksi Reduksi Kemudian Kalau C2 O4 Disini Biloksnya Disini Untuk C Biloksnya Disebelah Kiri Itu Biloksnya 3 Nah Disebelah Kanan Disini C Sudah Membentuk CO2 Itu Biloksnya Plus 4 Maka Kenaikan Biloks Maka Yang Asam Oksalat Mengerami Reaksi Oksidasi Nah Ini Untuk Kestaraannya Menyetarakan Tadi Tambahkan Masing-masing Jika Ada Kekurangan Disini Kekurangannya Oksigennya Ada 4 Maka Tambahkan 4 H2O Gitu kan Sama Seperti Tadi Supaya H-nya Dan O-nya Seimbang Antara Kiri Dan Kanan Maka Disini Cuma Ada O-saja Disini Ada H-nya Maka Tambahkan H-plus Sejumlah H- yang Ada Disini H-nya ada Di Kedaran H-nya ada 8 Dimana 4 Kali 2 Itu 8 H-nya Maka Tambahkan 8 H-plus Kalau Yang Bawahnya Itu juga Sama Ditambahkan H2O Ini Untuk Kelengkapan Reaksinya Setarakan Jumlah Elektronnya Kemudian Dikalikan Jumlah Elektronnya Supaya Seimbang Antara Elektron Kiri Dan Kanan Nah Ini Reaksi Reaksi Lengkapnya Permanganometri Tidak Saya jelaskan Lebih lanjut Karena Prosedur Itu Titrasi Permanganometri Lebih dititikberatkan Di Analisis Parmasi Dasar Di semester 1 Jadi Yang Di semester 3 Itu Lebih dititikberatkan Ke titrasi Iodometri Dan Iodimetri Nah Pertanyaannya Apa sih Bedanya Iodimetri Iodometri Dan Iodatometri Di sini Iodometri Di sini Sama Dengan Iodatometri Nah Kita bedakan Saja Apa bedanya Iodimetri Dengan Iodometri Bedanya Tidak Hanya Ada I Dan O Saja Disini Iodi Sama Iodi Yang sini Ada Iodo Ini Iodo Ini Iodi Nah Bedanya Antara Iodo Dan Iodi Itu Dilihat Dari Pentiter Yang digunakan Kalau Misalkan Iodi Itu Dari Kata Dari Iodium Kalau Iodium Ada Di Buret Maka Titrasinya Titrasi Iodimetri Tapi Kalau Misalkan Iodium Ada Di Ellen Mayer Maka Titrasinya Titrasi Iodometri Kenapa Di sini Ada Iodato Nah Kalau Iodato Berarti Menggunakan Kalium Iodat Di situ Atau KIO3 Disebut Iodatometri Nah Di Percobaan Yang dikerjakan Di laboratorium Saudara Harus membuat Tarutan Iodium Terlebih dahulu Nah Prosedurnya Seperti apa Nah Prosedurnya Saya cekam Di sini Nah Cara Membuat Tarutan Iodium Di sini Maka Saudara Harus Menimbang 12 gram 12,69 gram Iodium Tapi Iodium itu Sulit larut Dalam air I2 itu Sulit larut Dalam air Supaya mudah Larut dalam air Maka Tambahkan KI Di sini Caranya 18 gram KI Dilarutkan Dalam air 100 mili Baru Air hasil Larutan KI ini Masukkan Kedalam I2 Kemudian Setelah itu Di Aduk Nanti akan larut Tepatkan Volumenya Sampai 1000 mili Atau 1 liter Itu Cara Pembuatan Iodium Nah Kemudian Di sini Ada Pembuatan Indikator Amilum Di situ Ada Keterangan Dibuat Segar Nah Di situ Maksudnya Dibuat Segar Itu Bukan Ditambahkan Sesuatu Yang Menyegarkan Bukan Tetapi Dibuat Sesaat Sebelum Digunakan Itu Dinamakan Dibuat Segar Nah Kenapa Harus Dibuat Sesaat Sebelum Digunakan Karena Indikator Ini adalah Indikator Organik Amilum Itu Senyawa Organik Nah Karena Kalau Misalkan Tidak Dibuat Sesaat Sebelum Digunakan Biasanya Misalkan Buat Beberapa Hari Sebelum Digunakan Itu Akan Rusak Karena Amilum Itu Akan Terurai Terurai Oleh Apa Terurai Oleh Mikroorganisme Atau Misalkan Rusak Dengan Adanya Kelembaban Sehingga Perlu Dibuat Sesaat Sebelum Digunakan Biasanya Konsentrasinya Itu Variatif Ada Yang Mulai Dari 0,5% Sampai 2% Kalau Disini Dibuat Dalam Volume 100 mili Sebanyak 500 miligram Atau 0,1 gram Berarti Konsentrasinya 0,5% Indikator Amilum Nah Iodium Itu Standar Sekunder Harus Dibakukan Dengan Standar Primer Tapi Masalahnya Iodium Itu Tidak Memiliki Standar Primernya Mau Tidak Mau Iodium Harus Dibakukan Oleh Standar Sekunder Lagi Nah Disini Standar Sekundernya Adalah Natrium Teosulfat Nah Boleh Nggak Misalkan Adutan Sandar Sekunder Dibakukan Oleh Sekunder Boleh Tapi Teosulfat Dibakukan Dulu Disini Dengan Standar Primer Jadi Kalau Teosulfat Mau Membakukan Iodium Maka Teosulfat Harus Diketahui Dulu Konsentrasi Secara Pasti Berarti Anda Harus Buat Dulu Teosulfat Teosulfat Caranya Disini Ada 25 Gram Larutkan Dalam Volume 1 Liter Nah Itu Untuk Membuat Larutan Teosulfat Cara Membakukannya Gimana Seperti Yang Biasa Saudara Kerjakan Di Laboratorium Di Titrasi Sebelumnya Rumusnya N Teosulfat Itu Sama Dengan W KIO3 Nah Kenapa Disebut Titrasi Iodat Metrik Karena Menggunakan Kalium Iodat Yaitu KIO3 Berapa KIO3 Yang ditimbang Cukup Saja 100 100 Miligram Saja Sudah Cukup Nah Dibagi BE KIO3 Nah BE KIO3 Berarti Cari Berapa BM Nya M R Bagi 6 Itu Untuk BE KIO3 Dikali Forum Natrium Teosulfat Berarti Dititrasi Nah Masalahnya Disini Kalau Misalkan KIO3 Dilarutkan Itu hanya Menghasilkan K plus Dan IO3 Min Nah Teosulfat Yang ini Itu hanya Bisa Bereaksi Dengan I2 Maka Disini Di prosedur Tambahkan Dulu KI Tambahkan KI Tambahkan Asam Supaya Apa Setelah KIO3 Ditambah KI Dan Ditambahkan Asam Maka Akan Menghasilkan I2 Nah I2 Ini Baru Dititrasi Oleh Natrium Teosulfat Nah Maka Bisa Menjawab Bahwa Titrasi Iodometri Dimana Iodium Yang ada Di Ehrenmeyer Yaitu Iodium Yang Dititrasi Oleh Siapa Oleh Teosulfat Gitu Gitu Kalau Iodometri Berarti Iodium Yang Mentitrasi Iodium Berarti Ada Di Buret Kalau Ini Posisinya Iodium Ada Di Ehrenmeyer Maka Disebut Titrasi Iodometri Perubahannya Kalau Tanpa Indikator Titrasi Ini Bisa Dikerjakan Karena Apa Karena Perubahannya Dari Warna Iodium 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 Itu Warnanya Seperti Betadine Warna Coklat Coklat Sedikit Kekuningan Tapi Coklat Gelap Perubahannya Dari Warna Coklat Menjadi Warna Coklat Mudah Warna Kuning Kuning Hilang Nah Udah Sampai Indikator Pun bisa Sampai Kuning Hilang Tapi Kalau Misalkan Mau Pakai Indikator Juga Boleh Silahkan Titrasi Dulu Nah Disini Titrasi Terus Kemudian Ketika Larutan Menjadi Kuning Nah Pada Saat Kuning Nah Pada Saat Disini Baru Ditambahkan Amilum Kenapa Harus Nunggu Kuning Dulu Kenapa Amilum Yang Ditambahkan Dari Awal Alasannya Supaya Persen Kesalahannya Tidak Terlalu Besar Karena Kalau Menambahkan Amilum Dari Awal Maka Amilum Akan Berikatan Atau Membentuk Kompleks Dengan I2 Atau Iodium Jadi Kalau Misalkan Ada Teosulfat Yang Masuk Ke Situ Si Iodium Tidak Bereaksi Dengan Teosulfat Dihawatirkan Persen Kesalahannya Menjadi Besar Nah Ini Untuk Penetapan Kadar Disini Untuk Penetapan Kadar Ada Asam Ascorbat Ada Metampiron Nah Setiap Kelompok Nanti Akan Kebagian Sample Nanti Nah Karena Praktikumnya Digabung Berarti Sample Campuran Di dalam Sample Itu Misalkan Ada Asam Ascorbat Dan Ada Zat Lain Itu Berarti Sample Analit Campuran Nah Kalau Misalkan Ingin Menentukan Kadar Asam Ascorbat Nah Itu Sama Prosedurinya Sama Persis Seperti Yang Sudah Saudara-saudara Kerjakan Di Laboratorium Cari Berat Temuannya Berapa Cari Persen Kadarnya Berapa Nah Untuk Reaksinya Seperti Ini Dimana Vizze Itu Akan Mengalami Reaksi Oksidasi Kenapa Disini Karena Vizze Disini Bilox Ini Bilox 2 Per 3 Menjadi Bilox 1 Ini Bilox Jadi Naik Jadi Turun Dari 0 Menjadi Negatif 1 Itu Bilox Jadi CPC Teroksidasi Menjadi Asam Ascorbat Teroksidasi Menjadi Asam Dehydro Ascorbat Karena Reaksi Oksidasi Ditandai Dengan Salah Satunya Naiknya Bilox Ataupun Terjadinya Pelepasan Hidrogen Ini Hidrogennya Hilang Disini Dari OH OH Tinggal O Saja Teroksidasi Menjadi Asam Dehydro Ascorbat Titrasi Dengan Iodium Nah Titik air Titrasinya Terbentuk Kompleks Biru Antara Iodium Dan Amilum Nah Presentasinya Selesai Untuk materi Kali ini Kurang lebihnya Saya minta maaf Wabilahitopi Kualhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh